Pedang medali naga jilid 2. Beilan, sesuai dempan wata ibunya yang keras dan galak sudah mendahului maju. Dia menudingkan jarinya, dan membentak nyaring dengan suaranya yaak merdu halus anak perempuan ini ganti bertanya, bocah kurang ajar kau siapakah dan mengapa datang-datang bertanya pada tuan rumah. Anak laki-laki itu tertegun. Dia berseri memandang Beilan, tapi tersenyum menyeringai dia bertolak pinggang. Aku Cheng Leong, adik manis kau siapakah dan mengapa ada di tempat wilayah ayahku ini? Beilan mengangkat keningnya, ia terkejut mendengar anak laki-laki bernama Cheng Leong itu menyebut daerah itu milik ayahnya ayah lawan. Dan mengira anak itu tidak waras Beilan pun membentak. Bocah gelas siapa ayahmu itu hingga berani benar kau datang-datang mengaku ini wilayah bapakmu? Tidak tahukah kau bahwa ini adalah wilayah pendekar guru neraka? Apostrofe. Cheng Leong tertawa. Itulah. Ayahku memang pendekar guru neraka, Nona Manis. Dan mengherankan sekali kau jalan-jalan di sini. Apabila melotot. Kau mengaku anak ayahku? Tidak malu kau mengaku diri anak orang lain? Bocah itu terkejut. Apa maksudmu? Siapa itu ayahmu? Ayahku pendekar guru neraka, Bocah Sinting. Aku adalah putri ayahku itu. Ah Cheng Leong terbelalak. Tapi sebelum dia menjawab tahu-tahu wanita cantik YMG ada di sebelah kanannya berkelebat maju. Ia adalah Tok Sim Sian Li, ibu dari anak laki-laki ini. Dan mendengar anak perempuan itu adalah putri pendekar guru neraka. Tiba-tiba wanita cantik ini mendengus. Bocah, kau siapakah dan siapa ibumu itu? Bilan mengedikan kepala. Aku adalah Bilan, wanita pengganggu. Ibuku adalah Cheng Bi Putri Ciyok Tau Tai Hiap So Ki Beng. Kau siapakah dan anakmu kah dia ini? Tok Sim Sian Li tertawa mengejek. Ya, dia anakku. Aku adalah Tok Sim Sian Li yang datang ke sini untuk menyerahkan Cheng Leong pada ayahnya. Di mana bapakmu itu sekarang? Bilan terbelalak kaget. Apa? Kau hendak menyerahkan Bocah Sinting ini pada ayah? Kau bilang dia anakmu? Ya, dia anak kakau, Bocah Cerwet. Dan juga anak bapakmu itu yang tidak bertanggung jawab. Mana sekarang ayahmu itu? Bilan tertegun. Tapi Sin Hang yang sejak tadi tak membuka suara tiba, tiba melangkah maju. Anak ini bersikap tenang, tapi sinar matanya yang tajam penuh selidik menggetarkan wanita cantik ini ketika dia mulai bicara. Tok Sim Sian Li, kami sesungguhnya tak kenal kalian dan merasa heran sekali datang-datang kalian membuat ribut. Siapakah sebetulnya kau ini dari tidak tahukah bahwa pendekar Gurun Neraka hanya mempunyai dua orang anak yakni kami berdua? Dari mana anak laki-laki itu dan kenapa diakah sebut sebagai putera ayah? Hektometer, kau siapakah, Bocah? Aku Sin Hang, Tok Sim Sian Li. Kaka adikku bilang ini. Hektometer, jadi putera ibumu So Cheng Di itu? Bukan, ibuku adalah Perk Hang. Tapi kami tak ada masalah untuk menentukan siapa sebenarnya ibu kami. Apa Tok Sim Sian Li terkejut? Ibumu adalah murid si keledai gundul dari T.I.B. itu. Sin Hang menjadi tidak senang. Benar, Tok Sim Sian Li. Tapi tak perlu kiranya kau melontarkan kata-kata kasar begini. Heihik, aku mau bicara apa saja apa pedulimu, Bocah? Bukankah kalau begini ayahmu itu benar-benar seorang matuk ranjang? Mendapat cinta seorang wanita saja tak becus tiba-tiba sekarang beristeri dua. Cis, macam apa laki-laki seperti itu? Sin Hang menjadi marah tapi bilang yang tak kuat menahan gusar tiba-tiba melejit ke depan menampar mulut wanita itu. Tok Sim Sian Li kau iblis tak tahu malu. Mampuslah. Tok Sim Sian Li terkejut. Dia kaget melihat ginkang yang luar biasa ini, melejit secepat kijang di sambar panah. Tapi wanita lihai yang mendengus ini tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya, menangkis tamparan bilan. Plak. Dan bilan mengeluh tertahan. Ia terpelanting roboh, mendesis sakit melihat lengannya kebiruan. Tapi Tok Sim Sian Li yang marah melihat anak perempuan itu berani menamparnya mendadak melompat maju. Dia tahu-tahu sudah mencengkeram pundak bilan, menggaplok si anak. Dan bilan yang tak sempat mengelak tahu-tahu sudah menerima tiga tamparan di kedua pipinya pulang balik. Anak setan, berani kau bersikap kurang ajar pada orang tua? Nah, terimalah, plak-plak-plak dan beilan yang kontan. Digampar mulutnya tiba-tiba menjerit dan pecah bibirnya. Anak perempuan ini terkejut, juga marah sekali. Tapi Sin Hang yang kaget melihat adiknya dihajar sekonyong-konyong menubruk ke depan menotok pergelangan tangan wanita itu. Tok Sim Sian Li, lepaskan adikku, plak dan Tok Tim Sian Li yang terkejut menerima totokan ini mendadak melompat mundur dengan matlah, terbelalak. Ia merasa tangannya lumpuh, geringingan, kesemutan, ditotok jari si bocah yang halus lembut tapi mengandung getaran singkang mujijat. Maka terkejut oleh serangan ini tiba-tiba wanita itu menjadi beringas. Cheng Liong, robohkan mereka dan ikat keduanya menjadi satu. Cheng Liong mengangguk. Dia menjadi girang disuruh maju, tapi Sin Hang dan Bilang yang bersiap-siap tentu saja tak mau manda begitu saja direbohkan lawan. Mereka berdiri berdampingan, tapi Sin Hang yang melihat Cheng Liong maju sendirian sudah mendorong adiknya. Lan Moi, hadapi bocah itu. Aku akan menjaga dan melindungimu dari yang lain. Cheng Liong tertawa sombong. Tak perlu, satu-satu, Sin Hang. Kau boleh maju sekalian untuk menghadapi aku. Ibu tidak akan membantuku dalam hal ini. Sin Hang tak menjawab. Dia terang tak percaya kata, kata itu, dan Bilang yang marah melihat kesombongan anak laki-laki ini sudah melompat ke depan memasang kuda-kuda. Bocah Sinting, tak perlu kau pentang bacot. Hayo majulah dan hadapi aku. Hang kau baru maju kalau aku kalah. Cheng Liong bersinar mukanya. Wah, kau benar-benar gagali, adik Bilang. Dan kau cantik sekali. Aku tak akan melukaimu kalau kau mau menyerah baik-baik. Bilang marah. Ia memekik tinggi, dan begitu lawan menyeringai padanya mendadak bocah ini telah melancarkan dua pukulan cepat ke dada dan muka Cheng Liong, berkelebat dengan kedua kakinya yang ringan itu. Dan begitu dia menggerakkan kedua tangannya bertubi-tubi mendadak kedua tangan anak perempuan ini telah berubah menjadi sepuluh banyaknya hingga membuat Cheng Liong terkejut. Ah, Cap Jiu Kun, silat sepuluh kepalan. Dan seruan itu memang benar. Cheng Liong telah mendengar dari ibunya bahwa pendekar Gurun Neraka memiliki bermacam-macam ilmu silat, satu di antaranya adalah Cap Jiu Kun itu, silat sepuluh kepalan yang membuat kedua tangan benar-benar berubah menjadi sepuluh buah banyaknya, saking cepat dan hebatnya ilmu silat ini. Maka begitu melihat Bilang menyerangnya bertubi-tubi dengan ilmu silat itu tiba-tiba Cheng Liong melompat mundur dan berjungkir balik, menendangkan kakinya. Des-des. Dua pasang tangan dan kaki tiba-tiba bertemu. Cheng Liong untuk pertama kalinya menangkis, tapi bocah yang tergetar dengan tubuh terhuyung itu mendadak menjadi marah. Dia merasa kakinya ngilu, sakit bertemu tangan Bilang yang kecil ampuh. Dan begitu membentak sambil berteriak keras tiba-tiba bocah ini mengeluarkan ilmu sifatnya yang ganas, warisan tunggal dari seng ibu yang bernama Tok Hyat Jiyu, pukulan darah beracun. Ah, awas, Lan Moi! Hindari bentrokan tangannya yang beracun. Bilang tercekat. Dia mendengar sesuan kakaknya itu, karena Sin Hang yang memperhatikan pertempuran ini tiba-tiba melihat kedua lengan Cheng Liong merah bagai darah. Dan kaget serta khawatir oleh bau amis yang memancar dari. Kedua lengan anak laki-laki itu Sin Hang segera memberi peringatan pada adiknya. Tapi Bilang sudah mengerti. Ia lebih dulu terkejut melihat lengan lawan yang berubah kemerahan juga memancarkan bau amis. Maka begitu lawan menangkis kedua pukulannya yang bertubi-tubi tiba-tiba Bilang merubah ilmu silatnya dengan cepat. Dia mainkan kedua kakinya, bertubi-tubi menyerang dan menendang, selalu mengarah bagian bawah tubuh lawan. Dan Tok Sim Siani yang terkejut melihat anak perempuan itu juga mahir ilmu silat yang banyak mengandalkan kecepatan gerak kaki ini tiba-tiba mendesis. Tong T.E. Kun, silat guncangkan bumi. Dan itu kembali benar. Bilang memang telah mainkan ilmu silatnya ini, ilmu silat lain yang disebut Tong T.E. Kun. Ilmu silat menguncang bumi. Dan Sin Hang yang tertegun mendengar wanita cantik itu mengenal setiap permainan adiknya jadi kaget di dalam hati. Tapi anak laki-laki ini bersikap tenang. Dia melihat Bilang dan Ceng Leong sudah saling sambar menyambar, Masing-masing bergerak cepat tapi Bilang yang lebih cepat ternyata dua kali berhasil menendang lutut lawan. Ceng Leong dua kali roboh, dan anak laki-laki yang marah serta penahan ini mendesak dengan pukulan-pukulan Tok, Hiat Jiunya. Tapi Bilang mematuhi pesan Seng Kakak. Ia tak mau beradu lengan, takut hawa beracun dari pukulan itu menjalar ke lengannya. Dan Bilang yang selalu menyerang bagian bawah lawan dengan tendangan-tendangan kakinya membuat Ceng Leong kalan cekabut. Ternyata dari pertempuran ini bahwa Bilang masih menang di bading lawannya itu, kemenangan mutlak karena ilmu silatnya memang lebih hebat dan lebih bersih. Dan Ceng Leong yang marah melihat dirinya semakin terdesak dan mundur ke belakang tanpa sempat membalas tiba-tiba mengeluarkan suara tinggi. Bocah ini menggereng, dan begitu satu saat kaki lawan kembali. Menghantam dadanya mendadak anak laki-laki ini membentak. Bilang, kakimu berat tak dapat menendang aku. Bilang terkejut. Saat itu ia sedang menendang dada Ceng Leong, hampir menyentuh sasarannya. Tapi begitu bentakan ini dikeluarkan dan pandang matanya bentrok dengan matu Ceng Leong tiba-tiba kakinya turun tak dapat diangkat, berat seperti yang dikotakan lawan. Dan begitu Bilang terbelalak dengan muka kaget tahu-tahu kaki Ceng Leong ganti telah menyambar lututnya, menendang dari bawah. Des Bilang terguling, guling. Ia kaget sekali kenapa kejadian demikian cepat berubah, dan Bilang yang terpekik oleh tendangan ini tiba-tiba sudah ditubruk Ceng Leong dengan pukulan Tok Hiat Jiu-nya. Bilang, kau tak dapat mengalahkan aku. Robohlah. Bilang kaget bukan main. Ia terang tak mau menerima serangan itu, pukulan berbahaya yang mengeluarkan bau amis. Maka menggulingkan tubuh Bilang sudah menjerit dan melompat bangun, jauh dari lawan. Tapi baru ia berdiri tahu-tahu Ceng Leong tertawa mengejarnya dan kembali membentak, mengeluarkan suaranya yang aneh itu, disertai pandangan tajam berpengaruh. Bilang kau tak dapat bergerak lagi. Tubuhmu kaku dan Bilang yang benar-benar terhenyak dengan tubuh kaku tiba-tiba tak dapat mengelak ketika jari Ceng Leong mencengkeram pundaknya. Plak Bilang roboh pingsan, lah menerima tamparan Ceng Leong yang ganas dan jahat. Dan Sin Hang yang terkejut oleh gebrak terakhir itu tiba-tiba sadar dan melengking tinggi. Ceng Leong, kau anak iblis Ceng Leong memutar rubuh. Dia terkejut mendengar bentakan Sin Hang yang menggetarkan udara. Tapi tersenyum menyeringai dia menyambut pukulan Sin Hang dengan mulut mengejek. Plak Des. Ceng Leong berseru tertahan. Dia terpelanting roboh, dan pukulan Sin Hang yang membuat pundaknya luka terbakar menjadikan anak ini kaget bukan main. Ah, kau pandai mainkan pukulan Lui Kong Cian Hoat, pukulan petir, Sin Hang. Sin Hang tak menjawab. Dia sudah marah sekali melihat adiknya roboh pingsan oleh pukulan pemuda ini. Maka menerjang ke depan dia pun bertubi-tubi mi lancarkan serangan ke arah lawan. Dan Ceng Leong terbelalak. Dia harus berteriak berkali-kali mendapat serangan Sin Hang yang jauh lebih hebat daripada adiknya dan lebih berbahaya. Dan Ceng Leong yang melihat pukulan Sin Hang mengeluarkan deru angin lebih mantap dibanding Belan tiba-tiba saja berseru keras ketika jari Sin Hang menampar lehernya, tak dapat dielak. Plak Ceng Leong terguling-guling. Dia kaget dan marah menerima pukulan itu, yang membuat lehernya panas dan luka bakar. Dan Ceng Leong yang memekik pendek dengan penuh kemarahan itu tiba-tiba membalas. Sin Hang, jangan sombong kau. Terimalah pukulanku dan Ceng Leong yang sudah menubruk ke depan menghantam dada Sin Hang dengan pukulan Tok Hiat Jiunya. Dia mengira Sin Hang mengelak, tak berani menerima pukulan itu, sama seperti Belan yang dicegah kakaknya. Tapi Sin Hang yang berapi-api matanya Im tiba-tiba menerima pukulan itu, menangkis sambil mengerahkan Sin Kangnya. Plak Tanda Seru dan Ceng Leong mencelat dua tombak. Anak laki-laki itu berteriak, kaget sekali. Dan Sin Hang yang sudah memburu ke depan tiba-tiba mengangkat kakinya menendang dada lawan. Des tak ampun lagi Ceng Leong terlempar bergulingan. Anak laki-laki ini lompat bangun dengan cepat. Tapi ketika menendang dadanya lagi tiba-tiba dia mengeluarkan bentakannya yang aneh itu suara yang penuh pengaruh dengan pandang matu, tajam menusuk. Sin Hang, kau tak dapat menendang aku. Kakimu berat diangkat. Tapi Ceng Leong kaget setengah mati. Dia melihat Sin Hang tak terpengaruh bentakannya, lain dengan Belan. Tanda Sin Kang pemuda ini jauh lebih kuat dibanten G adiknya. Dan belum dia mengelak kaget tau-tau kaki Sin Hang telah meluncur ke depan menendang dadanya. Black, Ceng Leong muntah darah dia langsung terpental, dan bocah yang terpekik dengan metu, terbelalak itu tau-tau roboh terjungkal tak dapat bangun lagi. Tapi ketika Sin Hang hendak menyusulnya lagi dengan pukulan terakhir mendadak ibu Seng anak berkelebat ke depan. Bocah, jangan kurang ajar kau, tuk dari jari Tok Sim Sian Li yang telah memapak tendangan Sin Hang membuat anak laki-laki ini mengeluh dan terguling di atas tanah. Sin Hang terkejut, siap memaki. Tapi baru dia membuka mulut tau-tau tangan kiri Tok Sim Sian Li menampar lehernya, keras sekali. Dan begitu jari wanita ini mengepret dirinya tau-tau Sin Hang telah terguling roboh di atas tanah, pingsan. Prat Sin Hang tidak ingat apa-apa lagi. Dia roboh di situ bersama adiknya. Dan Tok Sim Sian Li yang sudah menendang tubuhnya memberikan anak laki-laki ini pada pembantunya. Atsang terima dia tanda seru. Atsang menangkap. Dia terbelalak melihat putra-putri pendekar Gurun Neraka yang dapat mengalahkan Chang Leong dalam pertandingan jujur. Tapi baru dia menggerakkan. Tangannya menyambar tubuh anak laki-laki yang pingsan itu, sekonyong-konyong sebuah cambuk menjeletar di sampingnya. Orang-orang hina, apa yang kalian lakukan terhadap anak? Anakku? Tok Sim Sian Li dan Atsang terkejut. Mereka melihat sesosok bayangan berkelebat di dekat mereka, menotok dan menyambar tubuh Sin Hang yang hampir disentuh Atsang. Dan begitu Atsang mundur ke belakang dengan muka kaget tahu-tahu di es itu telah berdiri seorang wanita cantik yang sinar matanya keras. Itulah Chang Bi, istri kedua pendekar Gurun Neraka yang galak tapi liai, putri seng pendekar besar Chiok Tau Tai Hiap yang menjadi ketua Beng San Pai. Dan Tok Sim Sian Li yang baru kali ini berhadapan muka dengan putri pendekar kepala batu itu tertegun, lah tak tahu siapa wanita ini, tapi mendengar wanita itu menyebut Sin Hang dan Bilan sebagai anak-anaknya segeralah ia dapat menduga bahwa wanita itu pasti Cheng Bi. Maka ibu Cheng Liong ini tertawa mengejek. Kau soh Cheng Bi, setan betina Tok Sim Sian Li mendengus, karena untuk Pek Hang sudah ia kenal. Dan Cheng Bi yang bersinar matanya mendengar pertanyaan kasar itu ganti mendengus. Ya, aku Cheng Bi. Siapakah kau, wanita iblis? Ada apa datang-datang mengacau di tempat tinggal orang lain? Hai Hik, aku kekasih suamimu, setan betina. Aku datang ke sini untuk menyerahkan puteraku ini pada ayahnya. Cheng Bi terbelalak. Siapa kau? Dan kau gila mengaku aku kekasih suami orang lain? Hektometer, jangan sombong, setan sisau. Aku benar kekasih suamimu itu jauh sebelum kau merebutnya dari aku. Aku Tok Sim Sian Li wanita malang yang mendapat perlakuan tidak. Bertanggung jawab dari suamimu itu. Aku datang ke sini untuk menyerahkan anakku pada bapaknya. Cheng Bi pucat dan kaget. Kau lilan murid Shang Gan Sian Jin itu? Ya ah. Tanda petik. Dan Cheng Bi yang melangkah mundur dengan muka kaget ini segera disambut ketawa mengejek wanita iblis itu. Kau terkejut, setan betina? Aku datang memang untuk mempertemukan anakku ini dengan bapaknya. Di mana suamimu yang hidung belang itu? Cheng Bi menggigil. Ia marah dan terkejut melihat murid Shang Gan Sian Jin ini tiba-tiba datang, muncul setelah 10 tahun tidak ada kabar beritanya. Dan melihat Tok Sim Sian Li datang mengganggu rumah tangganya tiba, tiba Cheng Bi naik darah. Tok Sim Sian Li, kau wanita iblis berhati cabul. Siapa percaya anakmu itu anak suamiku yang berhati mulia? Tidak malu kau melimpahkan dosa dan mencari kambing hitamu untuk menanggung perbuatanmu yang hina? Hektometer tak perlu memaki, setan betina. Panggil saja suaminmu itu dan kita dengar bersama, apakah betul dia tidak pernah menggauliku 10 tahun yang lalu? Keparat Cheng Bi tak tahan, dan marah serta gusar oleh sengatan kata-kata ini tiba-tiba Cheng Di mencabut pedang. Tok Sim Sian Li, sebelum semuanya berlanjut cepat pergilah tinggalkan tempat ini kalau tidak aku tak segan-segan membunuhmu. Hei hei, kau mau menutupi dosa suamimu, setan betina? Aku dalang dengan kenyataan segan benarnya. Anakku memang dari benih suamimu itu. Majulah aku tak takut ancamanmu dan Tok Sim Sian Li yang sudah mencabut. Bendera iblisnya tertawa mengejek dengan matu bersinar-sinar. Dia juga marah dan cemburu melihat istri pendekar gurun neraka ini. Seorang nyonya muda yang cantik dan menggairahkan, seorang wanita gagah yang patut benar menjadi pendar miting bekas jenderal muda itu. Orang yang ia cintai mati-matian. Maka mendengar Cheng Bi mengancamnya dan akan membunuh tiba-tiba Tok Sim Sian Li beringas dan marah. Kini Cheng Bi dan wanita iblis itu sudah saling berhadapan. Mereka sama-sama belum mengetahui kepandaian lawan tapi Cheng Bi yang maklum bahwa Tok Sim Sian Li adalah bekas murid Chang Gan Sian Jin yang memiliki ilmu-ilmu sesat tak berani bersikap enteng. Sementara Lilan sendiri yang tahu bahwa nyonya muda ini adalah putri pendekar kepala batu yang gagah perkasa juga tak berani memandang rendah. Maka keduanya sudah saling melompat maju dan begitu Cheng Bi melihat wanita ini menyambut tantangannya tiba-tiba membentak. Tok Sim Sian Li, jaga nyawamu. Dan istri pendekar Gurun Neraka ini mulai menyerang. Gerak pedangnya cepat menusuk, mendesing meneluarkan angin tajam. Dan begitu pedang berkelebat ke depan taulahu leher, dada dan perut lawan sudah disambar bertubi-tubi dengan kecepatan kilat Tok Sim Sian Li terkejut, mundur setindak. Tapi begitu pedang masih mengejarnya juga tahu-tahu dia membalik gagang benderanya, menangkis. Terang dan Tok Sim Sian Li terkejut. Ia terdorong mundur, merasa getaran Sien Kang menggempur kuda-kudanya. Maka kaget dan marah oleh gebrakan pertama ini tiba-tiba murid Shang Gan Sian JRN itu melengking tinggi. So Cheng Bi, jangan sombong, aku juga akan membunuhmu dan wanita iblis yang tiba-tiba memutar, benderanya itu melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah lawannya mencecar dan menyodok, sepak terjangnya galak dan ganas. Dan lilan yang sudah membarengi serangannya ini dengan pengerahan ginkangnya tiba-tiba berkelebat lenyap berlindung di balik bendera. Wanita itu mengeluarkan ginkangnya yang disebut Cui Beng Ginkang, ginkang pengejar roh, dan Cheng Bi yang terbelalak melihat lawan lenyap di balik gulungan kain bendera tiba-tiba juga berteriak melengking. Putri Ciyok Tau Tai Hiap ini mengerahkan pula ginkangnya mainkan pedang dalam jurus-jurus Cui Mokyam Hoat, ilmu pedang pengejar iblis. Maka begitu keduanya bergerak dan serang-menyerang tiba-tiba saja masing-masing lenyap dalam gundukan siar hitam dan putih. Hitam dari kain bendera Tok Sim Sian Li sedang putih dari kilatan pedang Cheng Bi yang menyambar naik turun dengan amat hebatnya. Dan pertandingan segera menjadi seru. Baik lilan maupun Cheng Bi tak mau mengalah. Masing-masing sama bernafsu, ingin menang dan membunuh lawan. Tapi ketika pertandingan berjalan 25 jurus ternyatalah di sini bahwa permainan pedang Cheng Bi lebih hunggul dibanding ilmu silat lawannya. Li Lan terdesak, mundur-mundur dan pucat mukanya. Dan ketika satu saat pedang Cheng Bi menyambar ulu hatinya tiba-tiba bendera lilan robek ketika menangkis, tertusuk pedang. Berat? Li Lan benar-benar kaget. Ia menjerit kecil, membanting tubuh bergulingan ketika pedang masih mengejarnya. Dan ketika ia bangun berdiri dengan metel, terbelalak tau-tau tangan kirinya menampar ketika kembali Cheng Bi menyerangnya dengan pukulan sinkang. Plak lilan tergetar, la sudah mengerahkan tok hiat jiunya, pukulan darah beracun. Tapi Cheng Bi yang sama sekali tak terpengaruh oleh tangkisan lengan beracunnya ini. Membuat lilan terpekek ketika kaki Cheng Bi tau-tau menendang pinggangnya. Des! Li Lan terlempar bergulingan. Ia menjerit kaget, pucat bukan main. Dan ketika Cheng Bi memburunya dengan bentakan tinggi murid Cheng Gan Sian Jin ini berteriak, A Cheng, bantu aku dan lilan yang menggerakkan gagang bendaranya tau-tau menangkis dan menghamburkan lima jarum hitam ke muka Cheng Bi. Cet, cet, cet. Cheng Bi mendengus. Ia terpaksa menangkis serangan jarum gelap itu, membuat lilan berkesempatan melompat bangun. Dan baru ia mementalkan semua jarum gelap itu mendadak A Cheng yang ada di sebelah kirinya berkelebat maju. Pembantu Tok Sim Sian Li ini menyerang dengan sebatang pedang pendek membantu majikannya agar lolos dari ancaman pedang di tangan Cheng Bi. Maka begitu Cheng Bi membalik dan memutar pedangnya segera dia menangkis pedang di tangan pelayan wanita itu. Tapi Tok Sim Sian Li sudah menerjang marah. Ia memekik nyaring ketika Cheng Bi menangkis pedang pembantunya, dan begitu dia memutar gagang bendera dan melakukan tamparan-tampiran keras dengan pukulan Tok Hiat Jiunya segera Cheng Bi dikerubut secara berbareng. Setan betina, kau akan mampus di tanganku. Cheng Bi terkejut. Ia mendapat tekanan berat sekarang, karena baik lilan maupun pembantunya yang mengeroyok di kiri kanan membuat ruang geraknya berkurang. Dan ketika lilan melihat Cheng Bi kewalahan menerima serangan pedang dan bendera dari mereka berdua tiba-tiba wanita cantik ini terkekeh dan mengeluarkan ilmu hitamnya sebelum masih hidang ihuntu itu, ilmu perampas semangat melalui mata. Hei hei, kau tak dapat menahan serangan-serangan kami, Cheng Bi. Penagamu lemah dan pedangmu berat. Hayo lempar pedangmu itu dan menyerahlah, kau harus menyerah dan lemparkan pedangmu yang berat itu. Cheng Bi mengeluh. Ia pucat sekali, gemetar tangannya yang memegang pedang. Karena pedang yang dipegang tangannya itu tiba-tiba saja benar menjadi berat. Persis seperti apa yang dikata lawannya itu. Tapi ketika ia membentak dan mengusir pengaruh aneh itu tiba-tiba saja, ia sadar dan marah bukan main. Pundak kanannya terlanjur robek tergores pedang, pedang di tangan atchang. Dan begitu bendera mengebut di mukanya diiringi kekesi iblis wanita mendadak Cheng Bi menjejakan kakinya berjungkir balik di udara. Tok Sim Sian Li, kau tak dapat mempengaruhi aku. Lilan tersentak. Ia melihat Cheng Bi benar-benar lolos dari pengaruh Shinggan Ihun Sonia. Lolos berkat bentakannya yang nyaring penuh getaran hikang. Dan begitu lawan berjungkir balik dengan pedang diputar mendadak atchang menjerit ketika lengannya disambar pedang. Kerat, aduh. Lilan jadi semakin kaget. Ia melihat pembantunya terguling, dan sementara atchang mengeluh dengan muka pucat tiba-tiba Cheng Bi sudah meluncur turun dengan ujung pedang menyambar dada kirinya, deras sekali. Dan Lilan yang terkejut oleh serangan dari udara ini serentak melengking sambil menggerakan bendera dan tangan kirinya. Plak bret. Cepat sekali kejadian itu. Lilan tahu-tahu mendesis, patah gagang benderanya. Dan Cheng Bi yang melihat lawan terhuyung dengan metel, terbelalak tiba-tiba sudah meloncat sambil menikamkan pedangnya, menusuk perut wanita iblis. Ini. Dan Lilan yang kaget oleh serangan maut itu tiba-tiba menjerit ketika ujung pedang menyentuh kulit perutnya. Tapi dua buah bayangan tiba-tiba berkalebat. Seorang di antaranya menyentil sebutir kerikilah hitam, membentur pedang Cheng Bi. Dan begitu bayangan ini muncul terdengarlah seruannya yang nyaring berwibawa, bimoi, tahan, tring dan pedang Cheng Bi yang mencelat dari tangan seketika jatuh berkerontung di atas tanah, sedikit menggores perutok Sim Sian Li yang hampir dicoblos binasa. Ah! Dan kini berdirilah seorang laki-laki gagah perkasa dengan seorang wimta cantik berbaju hijau di situ. Laki-laki ini ramping, tinggi besar dengan muka yang sedikit kemerahan. Sinar matanya tajam berkilat penuh wibawa, bagaimana itu seekor naga sakti. Dan Cheng Bi yang terbelalak melihat pedangnya gagal membunuh sawan tiba-tiba membanting kaki begitu melihat laki-laki ini datang. Yap koko, kenapa kau cegah aku? Siluman bektina ini jahat, lah hampir membunuh Hong, Ji dan Bilan. Laki-laki gagah itu menarik nafas. Dia ternyata pendekar gurun neraka adanya, bekas jenderal muda yang menggemparkan dunia Kang Ou itu. Dan melihat Cheng Bi membanting kaki dengan sikap marah dia pun melangkah maju, mengelus pundak istrinya ini, penuh sayang. Bimoi, kenapa kau harus membunuh seseorang? Bukankah kita harus belajar sabar dan tidak menuruti nafsu amarah? Hektometer, bagaimana sabar kalau ada orang datang hendak membunuh anak kita? Yap, koko. Aku tidak mau sabar, dan aku juga tidak bisa sabar. Lilan tertegun. Ia sekarang melihat tetap pamatang dan jauh lebih bijaksana laki-laki itu orang yang dia cinta setengah mati namun gagal tak pernah mendapatkan kasih sayangnya. Maka melihat bekas jenderal muda ini muncul menyelamatkannya dari pedang Cheng Bi yang ganas dan berbahaya tiba-tiba murid Cheng Gan Sian Jin itu terisak. Yap, koko. Aku, aku datang untuk menyerahkan anakmu. Pendekar Gurun Neraka atau Yap Rukong ini terkejut. Dia mengangkat kening, sekejap saja. Tapi menarik nafas dia melepaskan pelukannya pada Cheng Li. Lilan bocah mana yang kau maksud itu? Anak laki-laki inikah? Lilan terisak, penuh harap dan cemasnya dia. Koko anak kita yang ku beri nama Cheng Leong itu dan menarik lengan anaknya buru-buru wanita ini menyuruh Cheng Leong berlutut. Leong Ji, dialah ayahmu. Hayo beri hormat dan cium kakinya. Tapi Cheng Leong mengerutkan lis. Dia membuat empat pasang meta memandangnya bersinar dengan penuh galut, kacau, dan anak laki-laki yang tidak segera menjatuhkan diri berlutut ini justru memandang ibunya. Tapi kenapa ayah beristrikan wanita lain, ibu? Bukankah kau bilang ayah seorang hidung melang? Mestikah aku berlutut pada laki-laki macam ini? Hebat sekali kata-kata itu. Pendekar gurun neraka sendiri sampai tertegun, berubah mukanya. Dan Lilan yang tidak menyangka puteranya bicara seperti itu tiba-tiba saja terkejut. Leong Ji, ku tampar mututmu nanti. Hayo berlutut dan beri hormat pide ayahmu. Cheng Leong tetap tegak. Dia mau menolak, tapi melihat metu ibunya bengis memandang mendada anak ini menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat dengan terpaksa. Tapi belum diabicara sesuatu tiba-tiba pendekar gurun neraka mendorongkan tangannya. Cheng Leong, tak perlu kau berlutut. Aku bukan ayahmu. Seruan itu bagai geledek di musim panas bagi Tok Sim Sian Li. Wanita iblis ini tersentak. Kaget bukan main. Dan Cheng Leong yang tiba-tiba sudah terangkat tubuhnya oleh dorongan pendekar gurun neraka mendadak mencelat terlempar ke arah ibunya. Ah, apa, apa kau bilang, ya koko? Lilan menangkap anaknya, menggigil memandang pendekar gurun neraka itu. Tapi bukong yang menghernyitkan kening mengangguk, bersikap dingin. Ya, dia bukan anakku, Lilan bocah ini lain dari garis keturunanku. Tapi, tapi, dulu itu, bukankah kita telah menjadi suami istri, koko? Kau dan aku, kita di kamar itu. Tanda petik. Hektometer, tak perlu diterangkan lagi, Lilan. Kau menjebakku untuk melakukan perbuatan terkutuk itu. Aku tidak tahu benar apakah selama itu kau tidak berhubungan dengan laki-laki lain. Tapi kalau benar kau melahirkan anak dari garis keturunanku maka sinar matanya tidak akan seperti anak laki-laki yang kau bawa ini. Ini bukan anakku, dia bukan garis keturunanku. Tapi aku tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain semenjak malam itu, koko Lilan mulai histeris. Aku berani sumpah demi nenek moyangku. Hektometer, sumpahmu dikotori nafsu pribadi, Lilan. Kau tersesat jauh dan tidak dapat dipercaya. Jadi kau tidak mengakui Cheng Liong sebagai anakmu? Tidak. Karena sinar mukanya sama sekali tidak membayangkan garis keturunanku. Ah dan Lilan yang tiba-tiba tertawa beringas menjerit maju. Pendekar guru neraka, kau memang laki-laki jahanam. Terkutukan, mampus kau dan Lilan titik yang melontarkan pikulan tok niat jiunya tiba-tiba menghantam leher pendekar ini. Tapi Cheng Bi melompat maju. Setan betina, jangan kurang ajar kau dan Cheng Bi yang siap menangkis pukulan ini sudah menggelarkan sinkang di lengannya untuk melindungi suaminya. Namun pendekar guru neraka menangkap lengan istrinya, dan membentak perlahan dia berseru, bimoi, biarkan dan pukulan Lilan yang menghantam lehernya tahu-tahu sudah diterima dengan penuh ketenangan oleh pendekar sakti ini. Plak. Lilan terpelanting roboh. Ia serasa menggempur sebuah leher baja, keras dan kuat bukan main. Tapi memekik penasaran Uemta ini sudah melompat bangun dan menyerang Lawi, kali ini menusup perut lawan dan janjari-jarinya yang merah berbau anjir. Pendekar guru neraka, manusia laknat kau, Ces dan Lilan yang kembali menjerit roboh terguling-guling ketika jarinya hampir patah ketika menusup perut pendekar guru neraka yang seperti papan besi. Ah Lilan marah bukan main. Dan gusar serta terbelalak penuh kebencian tiba-tiba dia bangun kembali dan menyerang untuk ketiga kalinya, menendang selar gukangan pendekar ini sambil menghambuikan sebelas jarum hitam, dua di antaranya menyambar mata. Dan pendekar guru neraka yang menarik napas panjang tiba-tiba mendahului maju menampar ke depan. Lilan, pergilah. Aku tak ada waktu untuk main-main denganmu tanda seru dan begitu pendekar ini menggerakkan kedua tangannya tiba-tiba Lilan menjerit ketika tubuhnya terlempar bergulingan sementara jarum-jarumnya runtuh semua dikebut tangin pukulan pendekar itu. Pendekar guru neraka, Jahanam Kau, Bres dan Lilan yang terbanting di atas tanah menangis ketika pinggulnya menghantam sebuah batu besar yang membuat dia kesakitan dan menggigit bibir. Tapi sebetulnya bukan sakit di tubuh itu yang ia rasakan, melainkan sakit yang jauh lebih hebat di dalam hatinya. Dan Lilan yang maklum tiga kali pukulannya tak dapat membawa hasil untuk membunuh lawannya itu tiba-tiba bangun terhoyung dan terseduh-seduh, memandang penuh kebencian pada pendekar muda ini. Yap koko kau laki-laki keji, kau manusia tak berjantung. Ingatlah, semenjak hari ini aku akan mendidik Cheng Liong untuk membunuhmu. Aku tak akan sudah sebelum kau terbunuh, sumpah demi iblis dan Lilan yang tiba-tiba terkekeh di antara tangisnya mendadak menyambar tubuh anaknya dan meluncur turun gunung. A Chang, hayo pergi dan A Chang yang gentar serta pucat memandang semuanya itu tiba-tiba tak banyak bicara lagi dan mengikuti jejak majikannya, meluncur turun dengan penuh rasa takut. Tapi Cheng Bi yang rupanya tak mau membiarkan musuh pergi mendadak berteriak mengejar. Tok Sim Sian Li, tunggu. Aku ingin membunuhmu. Namun pendekar gurun neraka tiba-tiba menyambar lengan istrinya. Bimoy, biarkan, kita tak perlu takut akan ancamannya. Tapi aku ingin membunuhnya, Koko. Ia mengganggu Hang Ji dan Bilan. Lepaskan aku tanda seru Cheng Bi meronta. Namun pendekar ini mempererat cekatannya. Tak perlu, Bimoy. Kau tekanlah amarahmu itu dan dengarkan aku. Tapi Cheng Bi meronta-ronta. Ia menjerit, bahkan terisak. Dan ketika pendekar gurun neraka tetap mencekal lengannya tak mau membiarkan ia pergi mendadak nyonya muda ini menampar muka suaminya. Yap Koko, kau mencintai wanita iblis itu. Kau sengaja melindunginya dari tanganku, plak-plak dan pendekar gurun neraka yang terkejut serta bengap pipinya ini tiba-tiba melepaskan cekatannya dan tertegun memandang Cheng Bi. Apa, apa, Bimoy? Kau mencintai wanita iblis itu, Koko. Kau sengaja melindunginya jika aku ingin membunuh dan Cheng Bi yang menjerit sambil membanting kakinya ini memandang penuh kemarahan pada seng suami, yang terhenyak oleh kata-katanya yang nyaring, melengking itu. Tapi Pek Liyong, wanita baju hijau yang semenjak tadi tak bersuara memandang semuanya itu tiba-tiba melompat maju dan menegur halus. Bimoy, apa yang kau lakukan ini? Kenapa kau menampar suami kita tercinta? Aku, aku, ah Cheng Bi mengguguk. Aku panas melihat wanita iblis itu, Enci. Aku ingin membunuhnya tapi kecewa dihalangi Yap Koko. Ah, tapi Yap Koko tentu punya alasan, Bimoy. Dan tak sepatutnya kau menampir mukanya seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah suami kita dan orang yang kita cinta lalu memeluk Cheng Bi yang terseduh-seduh di dadanya Pek Hang berbisik Bimoy, hayo minta maaf. Tak boleh kita menyakitinya seperti itu. Kau mencintainya, bukan? Cheng Bi mengeluh. Tapi aku kecewa sekali, Enci. Aku sakit hati benar melihat Yap Koko membiarkan iblis wanita itu pergi. Hektometer, tapi itu bukan berarti Yap Koko cinta padanya. Bimoy suami kita tentu melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kau terlampau cemburu, dibakar perasaan yang tidak pada tempatnya. Padahal kau tahu keteguhan jiwa suami kita, bukan? Kau tahu betapa dia tak roboh oleh godaan sembelarang wanita cantik? Cheng Bi terseduh-seduh. Nah, mari kuantarem minta maaf, Bimoy. Atau kalau tidak biarlah aku yang mewakili dirimu minta maaf pada suami kita dan Pek Hang yang sudah melepaskan dirinya dari pelukan Cheng Bi. Cheng Bi tiba-tiba memutar tubuh dan menghampiri suaminya yang terbelalak di tempat, memandang mereka dengan metu berkerut-kerut, jelas menindas kedukaan yang tiba-tiba datang menghimpit. Dan Cheng Bi terbelalak melihat Pek Hang menghampiri suami mereka sekonyong-konyong menggigit bibir, lah melihat muka suaminya yang berkerut-lerut itu, kedukaan besar yang tiba-tiba datang menghimpit. Dan melihat pendekar gurun neraka tiba-tiba meneteskan dua titik air matu memandang penuh kesedihan kepadanya tiba-tiba Cheng Bi menjeret dan menubruk suaminya. Yap koko, maafkan aku. Bukong sesak dadanya. Dia hampir rebah di tubruk istrinya itu. Cheng Bi yang tampak penuh sesal menyadari kekeliruannya itu. Dan Cheng Bi yang sudah terseduh-seduh memeluknya ketat dengan dada turun naik ini tiba-tiba menjatuhkan diri berlutup mencium kaki suaminya. Koko, maafkan aku. Bukong terkejut. Dia cepat mengingkat bangun istrinya ini yang menangis mengguguk di bawah kakinya. Dan terharu serta tergetar oleh sikap Cheng Bi yang demikian tulus tiba-tiba pendekar ini mendekap kepala istrinya penuh rasa sayang yang besar. Bimui, sudahlah, tak perlu emintar naaf. Aku tak pernah marah padamu. Bukan pendekar itu menjawab, lembut sekali sambil mencium kening seng istri. Mesra. Dan Cheng Bi yang semakin terseduh-seduh oleh sikap suaminya yang demikian penuh kebijaksanaan ini tiba-tiba tak tahan dan balas menciumi pipi suaminya yang bengap kecerahan. Koko, kau maafkan aku, ya? Kau, pipimu itu, ah, kenapa aku menamparmu hektometer karena kau dibakar cemburu, moi-moi. Karena kau panas melihat murid Shang Gan Sian Jin itu datang mengganggu. Dan kau diam saja tak mengelak ketika aku tampar, koko hektometer, tamparan seorang istri tak kalah nikmatnya dengan sebuah cuman, bimui. Aku tahu kenapa kau melakukan itu. Tapi, sudahlah, bukong tersenyum. Bukankah sepuluh tahun yang lalu kau juga pernah menamparku, bimyoy? Malah tiga. Kali banyaknya. Bukan dua. Dan itu semua kau lakukan karena cinta kasihmu kepadaku, bukan? Oha tanda seru Cheng Bi mengeluh. Dan terisak sambil masih menangis tiba, tiba nyonya muda ini menarik muka suaminya, mencium pikpi yang bengap itu kembali dua kali lalu tiba-tiba mencium mulut suaminya sambil mengerang dan merintih. Koko maafkan aku. Pendekar gurun neraka memejamkan matanya. Dia merasa diayun ke sorga yang paling tinggi oleh cuman istrinya ini, mabok dan hampir hanyut dalam kebahagiaan tak terkendali. Tapi ketika Pek Hong batuk-batuk kecil dan melengus ke samping tiba-tiba pendekar gurun neraka terkejut. Moi-moi, Pek Hong ada di sini. Cheng Bi juga terkejut. Nyonya muda ini melepaskan ciumannya, tapi tertawa kecil tiba-tiba ia menyambar lengan encinya. Enci Hong, hayo maju. Yap Koko bukan milikku seorang dan Cheng Bi yang menarik lengan madunya itu sudah mempertemukan kedua lengan Pek Hong dengan suaminya. Pek Hong tersenyum simpul, sedikit jengah tapi sinar matanya berserip penuh kebahagiaan. Dan ketika Cheng Bi meminta ia mencium pendekar gurun neraka wanita ini menolak halus dan menginjak kaki Cheng Bi. Bi Moi, sekarang bukan waktunya memadu kasih. Apa kau lupa Sin Hong dan Bilan tak sadarkan diri dipukul musuh? Dan lagi yang bersalah bukan aku, tapi kau. Jadi sudah sepantasnya apabila kau mencium suami kita memohon maaf. Cheng Bi sadar. Dia dan pendekar gurun neraka juga terkejut, sama-sama teringat nasib anak-anak mereka yang roboh pingsan. Maka Cheng Bi yang sudah melompat. Mendekati Sin Hong segera mengangkat tubuh anak laki-laki itu, anak dari madunya. Enci Hong, tolong kau bawa Bilan. Biar aku membawa Sin Hong ke dalam. Pek Hong mengangguk. Ia juga sudah melompat mendekati Bilan, mengangkat tubuh anak perempuan itu dan memondongnya masuk. Tapi pendekar gurun neraka yang tak enak melihat istri pertamanya ini membawa Bilan segera maju meminta. Hang Moi, berikan padaku. Biar aku yang membawanya. Ah, biarlah, koko. Bi Moi juga sudah membawasin Hang tapi pendekar gurun neraka yang menepuk pundak istrinya sudah menyambar Bilan untuk dipondong ke dalam. Dia memberi senyum mesra pada istrinya yang nomor satu ini, dan berbisik lembut dia berkata, Hang Moi, maafkan aku. Aku hampir si jamabok oleh perbuatan Bin Moi. Kau tunggu aku nanti di kamar, ya? Pek Hong mengangguk. Sudahlah, koko. Aku mengerti. Kita tolong lulusin Hang dan Bilan. Maka pendekar gurun neraka serta dua orang istrinya yang sudah melayang masuk itu tak banyak bicara lagi. Mereka cepat menolong Sin Hang dan Bilan menyadarkan anak-anak itu dan menotoknya di sana-sini. Tapi baru dua orang anak itu sadar tiba-tiba seorang anak laki-laki lain muncul, memasuki pintu dan langsung bicara nyaring. Pendekar gurun neraka, aku ingin menantangmu. Tiga orang di dalam itu terkejut. Mereka menoleh, terheran dan tertegun melihat seorang bocah laki-laki memasuki tempat mereka dengan matu berapi-api memegang sebuah belati kecil. Dan pendekar gurun neraka yang lebih banyak terheran daripada marah tiba-tiba bangkit berdiri. Siapakah kau, anak muda? Aku Bu Beng Siao Kat, pendekar gurun neraka. Datang ke sini untuk membalas dendam. Bu Beng Siao Kat, kerucuk? Ya, aku manusia kerucuk, pendekar gurun neraka. Aku manusia tak berharga yang jauh kalah dibanding nama besarmu tapi bukan manusia pengecut yang tidak bertanggung jawab macam dirimu. Ah pendekar gurun neraka tertegun, terkejut mendengar makian ini. Tapi pendekar muda yang kagum oleh keberanian anak laki-laki itu dalam menantangnya tiba, tiba tersenyum lebar dan menarik napas berat Bu Beng Siao Kat, kau rupanya salah alamat. Dari manakah asalmu dan kenapa datang-datang hendak membalas dendam padaku? Aku datang dari pesisir timur, pendekar gurun neraka, dari tepi pantai Pohai dan datang ke sini untuk menagih dua jiwa atas kematian ayah ibuku. Hektometer, siapakah ayah ibumu itu? Leo Kau Su, guru silat silyok si anak menjawab, matanya berkilat penuh kemarahan. Tapi pendekar gurun neraka yang terheran mendengar nama ini tiba-tiba mengerutkan kening dan menggeleng bingung. Bu Beng Siao Kat, aku tak mengenal ayahmu itu. Siapakah dia dan apakah tidak salah kau menuduhku ini? Bu Beng Siao Kat menggigil. Kau pengecut pendekar gurun neraka. Kau yang jelas menyebabkan kematian ayah ibuku. Kenapa sekarang pura-pura tidak mengenal? Hektometer, tapi aku benar-benar tidak mengenal ayahmu itu, anak muda. Aku tidak merasa membunuh seseorang bernama Leo Kau Su. Ketarat. Kau pengecut, pendekar gurun neraka. Kau tak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu pada sepuluh tahun yang lalu. Tanda seru dan Bu Beng Siao Kat yang gemektar penuh kemarahan ini tiba-tiba menerjang ke depan menusukan belatinya. Dia marah sekali, dan pendekar gurun neraka yang mendongkol oleh sikap anak laki-laki ini tak mengelak, sengaja menerima tapi mengerahkan sinkangnya melindungi diri. Tak. Bu Beng Siao Kat menjerit. Anak laki-laki ini mental pisaunya, tak mempan menusuk perut pendekar gurun neraka yang tiba-tiba mengerah sebagai sebuah papan baja. Dan Bu Beng Siao Kat yang terpelanting roboh segera mendesis dan melompat bangun lagi. Pendekar gurun neraka, kau laki-laki siluman. Kau manusia pengecut tanda seru. Tapi sebelum si bocah menyerang untuk kedua kalinya tiba-tiba pekhang berkelebat menotok. Bu Beng Siao Kat, jangan kurang ajar di depan suamiku. Bu Beng Siao Kat tak sempat mengelak. Dia tahu-tahu roboh ditotok jari wanita cantik ini, tapi Bu Beng Siao Kat yang mendelik penuh kemarahan memaki-maki, pendekar gurun neraka, kau licik. Kau manusia tidak bertanggung jawab yang berwatak curang. Pendekar gurun neraka memandang marah. Dia melihat anak laki-laki itu pemberani sekali, gagah dan tak kenal takut. Sikap yang membuat dia benar-benar tertarik dan kagum. Tapi melihat anak itu memaki-maki dirinya tak kenal batas dia pun merasa hegi juga. Hang moi, lepaskan anak itu diri totokanmu. Dia rupanya tak pandai silat. Lalu begitu Bu Beng Siao Kat melompat bangun dia pun melangkah tegak. Bu Beng Siao Kat aku benar-benar tak merasa mengenal ayahmu yang bernama Liu Kau Su itu. Kau jangan membuang fitnah sembarangan di sini. Kau pergilah, jangan ganggu kami lagi. Tapi anak ini mendesis mencekal belatinya, aku tak mau pergi kalau belum membunuhmu. Pendekar gurun neraka. Atau kau bunuhlah aku untuk menebus kegagalanku ini. Hektometer kau nekat? Demi sakit hatiku kepadamu. Bilan dan Sin Hang yang terbelalak dan sudah sadar di situ tiba-tiba tak tahan. Ayah, bocah ini tak tahu diri. Sebaiknya dilempar saja keluar Bilan sudah melompat maju. Namun pendekar gurun neraka menggoyang tangan. Jangan, Bilan. Biarkan dia. Coba ku tanya kalau begitu. Dan pendekar gurun neraka yang sudah mengulur tangannya. Tahu-tahu menangkap punda anak ini, tak dapat dielak walaupun si bocah mengegos ke kiri. Dan begitu pendekar ini mencengkeram bahwa si bocah tiba-tiba dia tertegun ketika melihat tulang-tulang yang hebat dari anak laki-laki ini, tulang seorang calon pendekar yang tidak keah dibanding Bilan maupun Sin Hang tulang dari turunan seorang berbakat. Ah pendekar ini tertegun. Tapi sadar dari maksud tujuannya semula tiba-tiba dia mengeraskan sikap. Bu Beng Siow Kat, apakah kau gila dan tidak kenal kenyataan bahwa kau salah alamat menjatuhkan dendam kepadaku? Aku bukan laki-laki tak bertanggung jawab. Aku tak segan mengakui perbuatanku bila benar ayah mulia kau su itu terbunuh olehku. Kenapa kau tidak tahu diri dan ngotot begini? Bu Beng Siow Kat merontak. Karena gara-garamu aku jadi anak terlantar, pendekar gurun neraka gara-gara perbuatanmu aku jadi anak yatim piatu yang dihina di sana sini. Hektometer kalau begitu bagaimana jika kau ikut di sini? Kau boleh membantu kami di sini. Kau tidak akan terlantar atau dihina bila hidup di sini. Bu Beng Siow Kat terkejut. Dia terbelalak memandang matu yang gagah betui bawah itu, matu, tajam bagai seekor naga sakti. Tapi sadar bahwa laki-laki ini adalah musuh utamanya mendadak dia memekik. Perdekar gurun neraka, tak perlu kau membujuku. Api dendamku masih tetap belum padam dan begitu terlepas dari cekalan pendekar ini mendadak bertui tubi anak itu menusukan pisaunya. Dia menikam sana sini, menusuk sina sini, hampir sekujur tubuh pendekar itu. Tapi begitu semua tusukannya mental dan terakhir kali pisaunya patah ketika menikam dada pendekar gurun neraka mendadak lehernya dudah diangkat dan dilempar keluar oleh pendekar itu. Bu Beng Siow Kat, kau benar-benar bocah tak tahu adat. Beruk dan Bu Beng Siow Kat yang terguling-guling oleh bantingan pendekar ini tiba-tiba mengeluh tertahan dan menggigit bibir. Dia merasa jari-jari pendekar itu yang mencengkeram lebernya bagai sebuah tanggung saja, menjepit kuat membuat dia kesakitan. Tapi begitu dia terbanting roboh tiba-tiba medali naganya yang ada di saku mencelat keluar. Tering. Semua orang terkejut. Anak laki-laki ini sendiri kaget, terhuyung bangun dan buru-buru mengejar medali naga itu. Tapi pendekar gurun neraka yang mengebutkan ujung bajunya mendadak sudah mendahulunya membuat medali bundar itu terhisap dan tersedot ke lengan baju pendekar sakti ini. Dan begitu pendekar gurun neraka menyambar medali itu tiba-tiba pendekar ini tertegun dan terkejut. Bu Beng Xiaokat, kau utusan Bu Beng Siansu? Anak laki-laki ini terbengong. Dia jelas tidak mengerti apa dan siapa Bu Beng Siansu itu. Tapi melihat pendekar gurun neraka tampak kaget dan berubah mukanya mendengar nama Bu Beng Siansu sekonyong-konyong anak ini tersenyum. Dia mengira Bu Beng Siansu itu adalah musuh pendekar gurau neraka, karena pendekar itu tampak kaget dan pucat mukanya. Maka mengangguk tak bangga dia menjawab lantang, ya aku utusan Bu Beng Siansu, pendekar guru neraka. Aku datang atas petunjuk orang itu. Dan kau disuruh datang untuk membunuhku ya. Ah, tak mungkin pendekar gurun neraka membentak. Kau bohong, Bu Beng Xiaokat. Kau bohong dan berdusa di depanku. Anak laki-laki ini terkejut. Dia jadi kaget, melihat pendekar guru neraka membentaknya seperti itu, mempengaruhinya dengan pandang mati bengis berkilat. Dan belum dia mengaku atau menyangkal mendadak tubuhnya sudah disambar pendekar itu dan diangkat siap dibanting. Bu Beng Xiaokat, kau pendusta besar. Berani kau berwimpah demi arwah ibumu bahwa Bu Beng Siansu menyuruhmu kemari? Anak ini tertegun. Dia tersentak mendengar pendekar guru neraka membawa bawa nama ibunya, ibu yang dihormati tapi yang tewas ketika dia baru berumur beberapa bulan. Maka menggigil sambil menjejakan kakinya dia menendang pergelangan tangan pendekar itu dengan muka pucat. Pendekar guru neraka, jangan bawa bawa nama ibuku di sini. Aku tak tahu siapa itu sebetulnya Bu Beng Siansu. Pendekar guru neraka masih mencengkeram anak ini. Jadi kau mengaku bahwa kau bohong? Ya, terpaksa karena ku kira dia musuhmu. Dan pendekar guru neraka yang segera melepaskan cekraman tiba-tiba mi lempar anak itu jatuh di lantai. Dia tertegun dan terheran oleh jawaban ini, karena jawaban itu membayangkan bahwa si anak termasuk orang jujur, yang dapat dipercaya selain gagah berani tapi Bu Beng Siaw Kat Sendin yang terbanting dengan tubuh kesakitan sudah berteriak marah. Pendekar guru neraka, ingat perbuatanmu hari ini demi arwah ibu aku akan membalasnya kelak seperti ini. Cheng Bi mengerutkan kening. Sekarang sejak tadi ia sudah gatal tangan untuk menghujat anak laki-laki itu. Tapi Perk Hong yang lompat mendahului melayang ke depan. Bu Beng Siaw Kat, siapakah ibumu itu? Anak ini mendelik dia mengepalkan tinju mau menjawab tapi nampaknya ragu dan pendekar guru neraka yang tersentak dan juga ingin tahu melihat istrinya bertanya tentang ibu anak itu tiba-tiba juga melompat ke depan dengan kening berkerut. Bu Beng Siaw Kat, siapakah ibumu? Anak ini melotot. Kau ingin tahu, pendekar guru neraka? Kalau kau cukup jantan menyebutkannya. Maka Bu Beng Siaw Kat yang marah mendengar kata-kata ini tiba-tiba membanting kaki. Pendekar guru neraka, dengarlah kau ibuku adalah Bu Eli yang sepuluh tahun yang lalu tewas gara-gara perbuatanmu. A-a-a-tandatanya pendekar guru neraka kaget bukan main. Kau. Titik kau anak Bu Eli. Kau, ah, ingat aku sekarang. Kau adalah. Tanda petik. Tapi belum pendekar ini selesai mengucapkan kata-katanya tiba-tiba anak itu sudah memutar tubuh dan lari keluar. Dia memaki pendekar itu, yang dikala laki-laki tak bertanggung jawab. Dan Bu Beng Siaw Kat yang sudah melompat pergi meninggalkan ancamannya, desis nyaring ditahan, pendekar guru neraka, ingatlah kau. Sepuluh tahun lagi aku akan datang untuk coba membunuhmu dan anak laki-laki yang sudah lenyap di luar itu mendadak membuat pendekar ini mengeluh. Cheng Bi dan Pek Hang melibat suami mereka tiba-tiba pucat sekali, terhuyung dan menggapai ke depan. Seakan memanggil bocah bernama Bu Beng Siaw Kat itu. Tapi ketika si anak lenyap dari tak tampak bayangannya lagi mendadak pendekar ini berseru. Hang Moi, Bi Moi, tolong bawa anak itu kemari. Dia adalah Cheng Liong yang sejati. Dua orang wanita cantik ini terkejut. Mereka tentu saja terbelalak dan tertegun di tempat, tapi begitu Cheng Suami berseru parau menyuruh mereka mengejar agak laki-laki itu segera keduanya berkelebat mengejar. Bu Beng Siaw Kat, tunggu. Namun dua nyonya muda ini tercekat. Mereka melihat Bu Beng Siaw Kat lari turun gunung langkah kakinya kecil dan pendek-pendek. Tapi begitu mereka berteriak memanggil sekonyong-konyong sebuah bayangan muncul di tikungan. Bayangan ini langsung menyambar Bu Beng Siaw Kat, dan begitu terdengar suara bergelak nyaring tahu-tahu anak itu sudah terbang di gondol si bayangan putih. Tentu saja Pek Hong dan Cheng Bi terkejut. Mereka berseru keras, mengejar sambil mengerahkan ginkang mereka. Tapi si bayangan putih yang meluncur di depan sekonyong, konyong tancap gas dia menambah kecepatannya, dan begitu bayangan ini berkelebat di antara pohon-pohon besar di kaki gunung tiba-tiba bayangannya lenyap tak diketahui jejaknya. Ah, kita kehilangan dia, Enci Hong. Dua orang wanita itu berhenti mereka terbelalak memandang ke sana, tempat di mana bayangan putih lenyap. Dan Pek Hong yang mengangguk penuh sesal segera menarik napas panjang. Ya, kita kehilangan jejak, Bimoy. Kita gagal mencari Bu Beng Siaw Kat. Lalu bagaimana sekarang, Enci, kita kembali saja. Tidak mencari di sekitar es ini, Enci? Hektometer, percuma Bimoy. Bayangan itu memiliki ginkang yang hebat sekali, kita jelas kalah. Dan kalau Bu Beng Siaw Kat tidak merontak di bawah bayangan itu berarti anak itu sudah mengenal bayangan ini. Setidak-tidaknya, mereka tentu sahabat. Cheng Bi tertegun memang dia melibat bocah itu tidak memerontak di bawah bayangan ini, Tanda si bocah sudah mengenal bayangan itu. Tapi bahwa bayangan ini tiba-tiba muncul dan mendemonstrasikan kepandainya yang tinggi diam-diam nyonya muda ini penasaran dan ingin mengetahui. Siapakah bayangan yang main gila itu? Tapi Cheng Bi akhirnya menekan penasarannya. Dia maklum orang yang membawa Bu Beng Siaw Kat jelas orang yang lihai sekali. Dan kalau M, mereka berdua tak mampu mengejar bayangan ini maka agiknya yang Sargup menghadapi bayangan itu adalah suami mereka sendiri. Tapi celakanya suami mereka sedang ada di dalam. Tak keluar waktu bayangan itu muncul. Maka Cheng Bi yang akhirnya kembali dengan mendongkol ini sudah naik ke atas dengan madunya. Mereka menceritakan kegagalan mereka. Menceritakan pula tentang munculnya si bayangan misterius. Dan pendekar guru neraka yang tertegun oleh cerita istrinya ini tiba-tiba terhenyak dengan matu jauh ke depan. Yap koko, sebenarnya siapakah bocah kuring ajar itu? Betulkah dia Cheng Liong seperti yang kau bilang? Pendekar ini menarik napas. Dia memandang istrinya yang nomor dua, yang bertanya dengan sikap penuh ke mendongkolan itu. Dia menganggukan kepala dengan lemas yang menjawab, Ya, dia bocah itu, Bimoy. Dia adalah putra Tok Sim Sian Li yang dulu menjebakku dalam perbuatan terkutuk itu. Dan kau yakin? Tentu saja, Bimoy. Aku mempunyai bukti, lihatlah. Dan pendekar guru neraka yang mengeluarkan sebuah surat tiba-tiba memberikan benda itu pada dua orang istrinya. Dia membiarkan masing-masing istrinya terbelalak, tertegun dan terkejut oleh surat ini. Dan Cheng Bi yang lebih dulu selesai membaca tiba-tiba mengeluh. Yap koko, anak itu tanda tanya. Benar, Bimoy? Dia memang darah dagingku sendiri dan ini dapat dibuktikan pula dengan sikapnya yang penuh keberanian serta gagah itu. Maka Cheng Bi yang pucat mukanya dengan matu, terbelalak ini gemeiar dan memandang madunya. Enci Hong, bagaimana menurut pendapamu? Hektometer, ini adalah sebuah kenyataan, Bimoy. Bu Beng Siao Kat ternyata benar anak iblis wanita itu, dan benis suami kita. Lalu apa lagi yang harus kita perbuat? Tapi aku benci pada wanita iblis itu, Enci. Dan aku juga benci pada bocah bernama Bu Beng Siao Kat itu. Jangan-jangan dia seperti ibunya kelak menjadi orang sesat seperti iblis. Perk Hang tak menjawab. Ia juga mulai gelisah, ada kekhawatiran tak beralasan yang mengganggu. Tapi istri pertama pendekar, guru neraka yang bijaksana ini, mengembalikan persoalannya pada seng suami. Yap koko, bagaimana pendapatmu? Pendekar ini masih masgul. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, Hang Moi. Tapi yang jelas aku telah gagal melaksanakan permintaan dari isi surat itu dan pendekar guru neraka yang telah menerima kembali surat dari, Pek Hang sudah memasukkan kembali surat itu ke dalam bajunya. Mereka bertiga sejenak tak bersuara. Tapi Pek Hang yang melangkah maju memeluk leher suaminya ini, penuh kasih dan lembut. Yap koko, sudahlah. Kau telah berterus terang kepada kami sepuluh tahun yang lalu. Bahkan aku telah mengetahuinya terlebih dulu daripada kau. Untuk apa masyul? Pendekar ini menghela nafas. Kau betul, Hang Moi. Tapi bagaimana sikapmu menghadapi anak itu? Hektometer, kalau dia tidak jahat seperti ibunya aku akan menerima anak itu sebagaimana adanya, koko. Karena bagaimanapun juga dia keturunanmu. Suami yang ku cintai. Tapi bagaimana dengan kau, Binyoy? Cheng Di menggigit bibir. Aku tak dapat menentukan sikapku, koko. Aku masih dipengaruhi sepak terjang iblis wanita itu. Dan lagi bukankah kita masih harus menyelidiki benarkah becah itu anak si iblis wanita? Kak Ita belum tahu bekas luka di lengan kiri anak itu, koko. Kita belum membuktikan apakah benar bocah itu keturunanmu atau bukan. Pendekar Gurun Neraka mengangguk. Dia meraba surat yang tersimpan di balik bajunya itu. Surat dari Bue Eli, Ibu Si Bocah. Dan pendekar Gurun Neraka yang nanar pandangannya ini tiba-tiba bangkit berdiri, masuk ke dalam kamarnya. Bimoy, tolong kau beri obat penolak racun pada Sinhang dan Bilan. Aku ingin beristirahat dulu. Cheng Di mengiakan. Sinhang dan Bilan memang masih ada di situ, terbelalak memandang ayah ibu mereka yang tampak murung. Maka melihat Seng ayah masuk ke dalam kamar dan Cheng Di memberi obat pada mereka. Tiba-tiba Bilan yang didekati ibunya ini berbisik, Ibu, siapakah bu Beng Xiaokat itu? Bagaimana bisa dikata sebagai anak ayah? Hektometer, kau tak perlu tanya. Bilan. Kau belum cukup dewasa untuk mendengar masalah orang tua ini? Tapi betulkah dia kakakku, Ibu? Cheng Di bersinar marah. Dia anak jahat, putra si iblis Tok Sim Sian Li itu. Tak perlu kau mengakuinya sebagai kakak, Bilan. Bilan tak bicara lagi. Dia bersama Sinhang disuruh ke belakang, dan dua orang anak yang sudah sembuh dari bekas pukulan Tok Hyat Jiu itu tak berani banyak bertanya lagi dan terheran-heran memindang ibu mereka, yang tampak cemberut dan penuh ketidaksenangan. Sebetulnya, apa yang terjadi di balik semuanya ini? Dan apa isi surat yang disimpan pendekar Gurun Neraka itu? Jawabnya tidak terlalu luar piasi. Bagi para pembaca yang telah menimbaci kisah pendekar Kepala Batu tentu ingat bahwa 10 tahun yang lalu ketika pendekar ini mendatangi adu pibu di markas gelang berdarah mendapat titipan sebuah surat dari ayah mertuanya. Surat itu berasal dari Bue Eli, bekas selir Raja Muda Yun Chang yang disepak gara-gara perbiatannya dengan Pou Kwei, laki-laki yang dikira pendekar Gurun Neraka yang memang secara diam-diam dicintai wanita ini. Terjebak dalam pengaruh sihir. Dan Bue Eli yang hamil akibat perbuatannya itu-itu melahirkan seorang anak laki-laki. Sementara di lain pihak, Lilan atau yang terkenal dengan julukan Tok Sim Sian Li, Dewi berhati racun, itu juga melahirkan seorang anak dan hasil hubungannya dengan pendekar Gurun Neraka, yang waktu itu lebih dikenal dengan sebutan Yap Goanswe, General Yap. Karena pendekar ini memang bekas seorang general yang gagah perkasa di kerajaan Yueh. Dan Bue Eli yang akhirnya mengetahui bahwa anak yang dia kandung ternyata bukan dari keturunan bekas general muda ini lalu membalas dendam dan tewas di markas gelang berdarah. Tewas di tangan Pou Kwei yang telah menodainya dengan menyamar sebagai pendekar Gurun Neraka. Dan Bue Eli yang menemui ajal di markas gelang berdarah itu ternyata sempat menitipkan sebuah surat kepada pendekar kepala batu untuk disampaikan kepada pendekar Gurun Neraka. Dan surat itulah yang kini membuat pendekar Gurun Neraka dan istri-istrinya menjadi tidak nyaman setelah kemunculan Tok Sim Sian Li dan Bu Beng Siaw Kat. Sebenarnya, apa isi surat itu? Singkat saja, sebuah surat yang sebenarnya membuka sebuah rahasia dari mendiang wanita ini. Betapa Bue Eli menceritakan bahwa dia telah melahirkan seorang anak laki-lakinya bernama Hun Kiat dan tidak memerisi nama keturunan, saking bencinya dia kepada bapak anak laki-laki itu. Jadi kalau diterangkan lebih jauh anak itu nama lengkapnya adalah Pou Hun Kiat, karena dia adalah keturunan Pou Kwei, si iblis muda yang mempermainkan wanita cantik itu dikala ia masih berada di istana Yue. Tapi Bue Eli yang kebetulan mendengar Tok Sim Sian Li juga melahirkan seorang anak laki-laki dari hasil hubungan gelapnya dengan pendekar Gurun Neraka. Tiba-tiba pada suatu hari dengan dibantu suaminya, suami baru yang bukan lain adalah Liu Kausu itu telah menukar anak mereka secara silang. Jadi terdapatlah tukar, menukar anak itu. Hun Kiat ditukar dengan bayi yang baru saja dilahirkan Tok Sim Sian Li sedangkan anak wanita malang itu diberikan pada wanita iblis ini tanpa sepengetahuan ibunya. Dan itu terjadi berkat bantuan guru silat silyok yang jatuh cinta paria bekas selir. Raja muda Yun Chong ini. Penukaran yang dilakukan pada saat Tok Sim Sian Li pergi mandi meninggalkan bayinya. Dan karena dua orang anak laki-laki itu usianya seumur maka Tok Sim Sian Li tak menduga sama sekali bahwa bayinya ditukar, dicuri ketika ia sedang mandi. Sementara Bue Eli sendiri yang kegirangan melihat bantuan suaminya lalu memelihara anak itu di tepi laut timur. Di pantai pohai yang jauh dari keramaian dan bangga bahwa dia dapat menyusui keturunan pendekar Gurun Neraka yang dia cinta secara diam-diam. Begitulah. Dan Bue Eli serta Liu Kausu yang gembira mendapat anak yang sehat montok seperti anak yang baru saja dilahirkan Tok Sim Sian Li itu lalu memanggil anak ini sebagai huakiat, pengganti anak mereka yang mereka berikan pada Tok Sim Sian Li. Tapi, karena wanita cantik itu akhirnya tewas di markas gelang berdarah maka dia lalu meminta pendekar Gurun Neraka mencari anak itu, meninggalkan sepucuk surat yang isinya adalah menceritakan tentang rahasia yang mereka semiunyikan itu. Rahasia bahwa Cheng Leong adalah hunkiat sedang hunkiat adalah Cheng Leong. Dan pendekar Gurun Neraka, yang tentu saja tertegun oleh cerita wanita itu dalam isi suratnya jadi terkejut dan terbelalak. Dia waktu itu tak dapat segera mencari. Maklum, saat itu ketua gelang berdarah sedang membuat kekacauan, baka pendekar kepala batu. Dan baru setelah lewat satu tahun dia lalu ke pantai pohai, mencari anak yang ditunjuk dalam surat bekas selir raja itu. Namun sial, si bocah ternyata sudah diambil orang lain. Seorang pelayan mengambil anak laki-laki itu sebagai keluarganya. Dan ketika dia mencari pelayan ini ternyata Cheng pelayan baru saja tewas di laut ketika perahunya terbalik. Pendekar Gurun Neraka kehilangan jejak. Dia tak tahu di mana anak itu berada. Dan setelah dua bulan dia mencari tanpa hasil. Akhirnya pendekar ini putus asa dan kembali ke tepesan lemas karena tak dapat memenuhi permintaan wanita cantik itu. Yang bagaimanapun juga harus dikasihani dan mendapat nasib buruk. Maka, ketika Cheng Bi membaca surat itu, segeralah dia tahu mengapa bocah yang datang bersama Tom Sim Sian Li itu tidak diakui suaminya. Tapi malah terhuyung dan tampak terpukul begitu melihat Bu Beng Xiaokat itu yang mengakui siapa nama ibunya. Tak pelak, pendekar Gurun Neraka tertegun dan ketika bocah itu milarikan diri dari tempat mereka dan lenyap tak dapat dikejar, pendekar muda ini tiba-tiba saja lunglai. Pendekar Gurun Neraka memang kaget sekali. Dia tak menyangka bahwa bocah yang dulu dicari-cari namun gagal itu tahu-tahu datang ke rumahnya, mengamuk dan hendak membalas dendam atas kematian ayah ibunya. Dan maklum bahwa bocah itu salah faham dengan apa yang terjadi keruan pendekar ini tak nyaman. Dia melihat kekerasan hati anak itu, kemauan membaca seperti yang ada pada dirinya sendiri. Dan maklum bahwa anak itu akan dapat mengganggu ketenteraman hidupnya bila tidak cepat-cepat diatasi segeralah pendekar ini menjadi khawatir. Dia cemas dan gelisah apabila anak itu kelak membuat onar, akibat dari salah faham yang tidak segera dijelaskan. Dan membayangkan anak yang keras hati itu mengancam ketenangan hidupnya tiba-tiba pendekar ini menjadi kecut. Bagaimanapun, watak dalam dirinya ada pada darah anak laki-laki itu. Watak yang keras dan pemberani. Watak yang kalau tidak mendapat pengarahan yang sehat dapat membabi buta dan membahayakan keselamatan orang lain. Termasuk anak itu sendiri. Dan membayangkan bocah ini bakal mengganggu ketenteraman hidupnya kalau tidak segera di atas itiba-tiba pendekar itu bangkit berdiri dan melompat. Bangun. Dan tepat saat itu pek hang tiba-tiba muncul membuka pintu. Yap koko, kau akan kemana wanita ini bertanya kaget aku akan mencari anak itu, hang moi. Aku akan menjelaskan segala kesalahpahaman ini dan menunjukkan surat ibunya. Ah, tapi dia tak ada di sini lagi, koko. Kenapa harus buru-buru begitu pek hang semakin terbelalak. Tapi pendekar guru neraka mengerutkan kening. Aku tak tenang, hang moi. Aku khawatir bocah itu kelak mencelakakan hidupku. Pert hang memeluk suaminya. Tapi itu baru bayangan dirimu, koko. Bu Beng siowkat ku kira tak akan melangkah sejauh yang kau bayangkan. Hektometer, bagaimana kau bisa mengira begitu? Pert hang menarik nafas. Koko, anak itu kulihat memiliki kegagahan di samping keberanian. Kau tahu dia cukup gagah untuk menantangmu, bukan? Itulah. Belum memiliki kepanjenian saja anak itu telah berani menantangku, hang, boy. Apalagi kalau dia memiliki kepandayan tinggi. Aku khawatir bocah itu jatuh ke tangan seorang sesat. Tapi anak itu sudah dapat membedakan baik buruk, koko. Mana mungkin dia mau ikut orang jahat? Sudahlah. Kau tenangkan hati dan bersabarlah. Kalau dia benar-benar keturunanmu yang sejati aku yakin anak itu tak akan mencelakakan ayah kandungnya biar bagaimanapun juga. Pendekar ini masih gelisah. Tapi aku belum tenang, hang moi. Aku ingin mencari anak itu dan mengetahui siapa yang membawanya lari. Hektometer, kalau begitu baiklah. Aku ikut, koko. Aku akan membantumu sedapat yang bisa kulakukan dan Pek Hang yang berdiri di samping suaminya sudah bersiap-siap meninggalkan kamar. Tapi Cheng Bi tiba-tiba muncul. Enci Hang apa yang kalian ributkan? Pek Hang tersenyum manis. Yap, koko ingin mencari bubeng Xiaokat, bi moi. Aku menyatakan ikut untuk bantu menolongnya. Ah, kalian hendak meninggalkan rumah? Tidak lama, bi moi. Mungkin yap koko hanya ingin mencarinya di sekitar sini saja. Hektometer, kalau begitu aku ikut, enci. Aku juga siap membantu kalian mencari bocah itu. Pendekar gurun neraka terkejut. Tapi rumah tak ada yang jaga. Bi moi? Mana mungkin kita semua pergi bersama? Nyonya muda itu tersenyum. Koko sepuluh tahun kita hidup di sini belum sekalipun seorang di antara kita meninggalkan yang lain. Bagaimana sekarang kalian hendak meninggalkan aku seorang diri di rumah? Pendekar gurun neraka tertegun. Tapi, tapi anak-anak, bi moi, masa harus meninggalkan mereka sendirian di S ini? Kita dapat membayas serta kalau kau cemas, koko. Aku akan menyuruh Bilan dan Sin Hang ikut sekalian. Selaka Seng suami jadi bingung. Kenapa harus begitu, bi moi? Tidak, kau harus tinggal di sini. Aku tak lama mencari anak itu. Ceng Bi tiba iibai terbelalak, pucat mukanya. Dan mengeluh lirih nyonya muda ini tiba-tiba menutupi mukanya dan terisak sedih. Baiklah, aku akan menjaga anak-anak, koko. Kau pergilah bersama Enci Hang nyonya muda itu kecewa sekali, menangis dan melompat pergi. Namun Pek Hang yang terharu oleh kesedihan madunya ini tiba-tiba sudah menyambar lengan Ceng Bi. Bi moi, tak perlu kecewa. Kau boleh gantikan aku ikut suami kita. Ceng Bi terkejut. Tapi yap, koko, Enci, mana mungkin dia memperbolahkan begitu? Aku yang akan membujuknya, Bi, moi. Biarlah kau yang ikut yap koko dan aku menjaga anak-anak di rumah dan belum Ceng Bi menolak atau membantah Pek Hang sudah menghadapi suaminya itu. Yap koko, kau ajaklah Ceng Bi pergi bersama. Aku akan tinggal di S ini menjaga Sin Hang dan Bilan. Seng suami tertegun. Dan Ceng Bi yang melihat suami mereka tak segera menjawab sudal menarik lengannya dari pegangan Pek Hang Enci, yap koko tampaknya keberatan. Sudahlah kau saja yang pergi dan aku yang tinggal di rumah. Tapi Pek Hang menolak. Tidak, Bi moi biar aku saja yang di rumah dan kau bantulah yap koko mencari bu Beng Xiaokat. Pendekar gurun neraka terjepit. Dia terang tak mau membuat dua orang istrinya kecewa. Maka melihat Pek Hang membengkelipan padanya tiba-tiba pendekar itu menarik nafas dan mengangguk. Baiklah, kau boleh ikut aku, Bi moi. Tapi Sin Hang dan Bilan sebaiknya tak perlu tahu. Aku hanya sehari saja mencari anak itu dan segera pulang kalau tidak berhasil. Ceng Bi berseri mukanya. Ia kelihatan girang sekali, tapi melihat Pek Hang yang tersenyum saya mendadak nyonya muda ini merangkul madunya dan menggeleng. Ah, tidak. Aku akan menemani Enci Hang kalau begitu, yap koko. Kau pergilah sendiri asal tidak lama. Loh apa-apaan ini, Bi moi? Kenapa begitu? Aku tak sampai hati padamu, Enci. Aku tak enak membiarkanmu sendirian melindungi Sin Hang dan Bilan. Pek Hang tertawa. Bi moi kau lucu sekali. Kenapa berpikir seperti itu? Sudahlah, aku menjaga di rumah dan kau yang menemani suami kita. Kalian hanya sehari saja, bukan?